Intro Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rosio Sebentar lagi kita masuk ke Zen 9 Dan sebentar lagi kita akan merasakan juga mode zombie yang akan kembali ke COD Mobile Oke teman-teman, jadi di zombie CODM itu ada yang namanya Battle Pass juga Dan jujur sebenarnya Battle Pass ini tuh udah lama banget ya di CODM CN Dan sampai sekarang ternyata gak ganti-ganti Jadi kemungkinan nanti Battle Passnya juga akan seperti ini Dan gak akan berganti-ganti ya, mungkin sampai entah kapan di update Dan disini gue udah sempat mainin zombie-nya Dulu di season berapa entahlah gue lupa Ada hadiah-hadiahnya juga teman-teman ya, ada skin-skin biru disini Dan kalau di CODM CN, biru itu udah termasuk blueprint ya Blueprint biru, ada token juga buat revive Dan kalau kemarin sempat kita bahas buat leaks dari zombie-nya sendiri Itu katanya ada operator skill Nah cuma kalau disini, dan sepak ketahuan gue Ini tuh dapetnya kelas teman-teman ya Jadi di tier 5 kalian dapet kelas yang bisa ngawarin sentry gun Abis itu dapet blueprint-blueprint lagi, calling card dan lain-lain Ada juga blueprint ungu disini ya, buat RPD Lalu juga ada spray, ini adalah spray abomination Lalu ada kotak disini Yang kalau kalian buka, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan aks lava permanen ya Kalau gak kalian dapetnya chart-chart-chart aja Dan hadiah-hadiah hiburan lainnya Lalu ada blueprint biru juga Ada kotak lagi disini yang hadiahnya adalah PDW Jadi kotaknya ada dua ya Kalau dari tier-tier awal Di tier 15 kalian juga dapetin kelas lagi disini Ini harusnya sih ngilang ya Karena kalian lihat bentuknya adalah bentuk poltergeist Cuma kalau kalian penasaran buat namanya sendiri Sebenernya gue juga penasaran dan gue akan coba buat translate Dan gue kasih tau ke kalian nanti ya Ini namanya apa? Namanya adalah Stealth Module ya Kemungkinan ini sama kayak poltergeist ya buat tier 15 16 parasut, 17 kotak lagi yang isinya aks lava Lalu ada blueprint lagi, dapet kotak lagi Jadi buat aks lava ini Sekarang kalian grindingnya itu dari battle pasnya ya Lalu ada DRH Ada spray, ada kotak aks lava lagi Jadi kotak aks lavanya banyak banget disini Lalu ada tas, tier 24, ada PDW lagi Ada class lagi disini yang kalau kita lihat bentuknya sih kayak trap master Dan kalau gue translate disini ya trap module namanya ya Berarti bisa dibilang kalian jadi bisa ngeluarin trap kayak trap master Udah dapet kotak lagi isinya aks lava Kotak PDW, ya kah? Kotak PDW Ini di tier 28 kotak PDW juga kah? Oh bukan, kotak locus Jadi kalau yang gambarnya juboko disini ya Ini gambarnya kan juboko nih Dia hadiahnya PDW ya Kalau yang gambarnya abomination, dia hadiahnya locus ya Locusnya sih keren sih ya Lumayan buat kalian mungkin yang belum punya skin locus yang bagus Lalu ada Cikom Detail 30, ada HG40 lava Ya HG40 lava Ini sih harusnya dapetin satu buah skill khusus ya Kalau kalian main zombie Tapi gak tau sekarang, dulu sih dapet Lalu ada locus lagi Yang gambarnya abomination Lalu ada aks lava Ya, udah hafal kotaknya ya Kalau yang gambarnya CODM di atas itu aks lava Kalau yang gambarnya abomination itu adalah PDW Sorry, locus ya Gue yang gak hafal ternyata Yang gambarnya juboko Dia adalah PDW Dan seterusnya Ada operator juga di tayar 35 Dan di tayar 40 ada tank Dempsey Dan seterus-seterusnya ya Di tayar 50 baru kalian dapetin J358 Kemarin itu udah muncul J358 Sama tank Dempsey nya Itu udah muncul di teaser dari season 9 Dan kemungkinan hadiahnya akan sama ya Hadiahnya tank Dempsey dan juga J358 Dan di tayar-tayar selanjutnya Kalian bisa dapetin juga Kotak Aks lava ini Gue gak tau sih Ini bakal dapetnya beda-beda atau enggak Tapi yang jelas Setelah level 50 Kalian bisa dapetin kotak-kotak lagi Pokoknya abis full level Kalian bisa dapetin kotak-kotakan lah Nah Kalian ngerjain battle pass nya ini Bisa dari mission juga Ya Ini gue klaim-klaimin XP nya Gue masih punya beberapa XP yang gue klaim dari Entah kapan tau ini ya Ini buat naikin battle pass nya Lumayan kan XP nya ya kan Nah Sebenernya kalau kalian buat full hadiahnya juga ada disini temen-temen ya Jadi ada J358 HG40 Aks lava DRH RPD Locus PDW Calling card Dan lain-lain semuanya Ini adalah semua hadiah yang ada di Mode zombie Dan kalau kalian mungkin ya Nanti akan banding-bandingkan Gue yakin pasti ya Hadiahnya kok gak sewahan dead siege ya Hadiahnya kok gini doang ya Tapi kembali lagi Mode zombie ini Itu enak buat di mainin sama temen-temen kalian Dan gak membosankan Dan ini dia temen-temennya XP yang udah gue klaim tadi Gue dapetin DRH nya Oke ini DRH nya Ada dua kotak juga Dua kotak sama ada Trap Master ya Kelas Trap Master Nah kalau kalian pengen tau informasinya Di sini ada informasinya mengenai zombie-zombie Dan event sebenarnya yang telah gue lewatin sebelumnya Nah ini ada buat upgrade-upgradean temen-temen ya Ini ya buat upgrade-upgrade nya Ada perk Perk cola Lalu ada Juggernaut Dan lain-lain lah ya Speed cola juga ya Lupa gue apa aja isinya Ada zombie-zombie nya juga Ini zombie yang biasa Kalau di CN bentuknya robot Ada yang anjing Ada yang Ini yang alot ya Ini ada yang kebakar-bakaran Beleduk Iya kan Ini ada yang listrik Nah ini Abomination Dan terakhir adalah Juboko Ada juga videonya Kalau kalian pengen nonton Gitu kan disini Ya itu dia Nah tadi kita punya beberapa hadiah Kita akan buka dulu ya Ini dari zombie ya kan Axlava Kita dapatkan disini Ternyata tidak Ijo semua isinya Kita punya dua kotak juga yang hadiahnya PDW Ya Kita dapat PDW yang shard ya Dan sudah habis Lalu ada kelas juga yang bisa kalian set up disini temen-temen Gue udah punya empat Jadi kelas awal yang kalian dapatkan itu medic Ya yang pertama kalian punya Lalu ada kelas yang bisa ngeluarin sentry gun disini Jujur gue penasaran namanya apa dari dulu Sentry Modul gak? Sentinel Oke Sentry gun namanya sentinel ya Jadi gue udah punya sentinel disini Gue punya medic Gue punya trap Sama gue punya stealth ya Atau Ultra Gaze Udah punya empat gue Nanti mungkin buat gameplay masing-masing Gue akan Kasih juga Buat temen-temen semua Supaya kalian tau kira-kira kelas apa yang paling bagus Walaupun sekali lagi Kelas ini tuh bukan menjadi hal yang utama disini ya Karena sekali lagi yang paling penting adalah Kalian upgrade senjata kalian Ya update menggunakan alat yang saya lupa namanya apa itu Pokoknya yang awalnya 2.000 Lama-lama makin mahal Nah jadi 10.000 Kalau gak salah namanya Pack a punch ya Bener gak sih? Pack a punch ya Kalau gak salah pack a punch Nah Gitu Oke temen-temen kira-kira itu aja Next gue akan kasih videonya masing-masing Buat tiap kelas-kelasnya Supaya kalian mungkin dapetin Secercah Harapan Untuk modu zombie ini Thank you sekali lagi Dan sampai jumpa lagi Selamat tinggal Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi